Terima kasih Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari proposal saya Desa Lamalera merupakan salah satu desa yang terletak di besi selatan Pulau Lembata Tepatnya di Kecamatan Bulandoni, Kabupaten Lembata Desa Lamalera sendiri memiliki kondisi geografis dengan lebih banyaknya perbukitan dan bebatuan Sehingga masyarakat Lamalera tidak bisa bercocok tanam Oleh karena itu masyarakat Lamalera lebih banyak berprofesi sebagai nelayan Luas pantai di Desa Lamalera kurang lebih 300 meter dan terbilang sangat sempit Dengan kondisi pantai yang cukup terjal dan memiliki banyak batu cadas Namun hal itu tidak membuat masyarakat Lamalera untuk menyerah dalam hal melakukan profesi mereka sebagai seorang nelayan Lamalera merupakan salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Lembata Karena sangat terkenal dengan budayanya yaitu budaya berburu paus Budaya berburu paus di Desa Lamalera sudah ada sejak nenek moyang mereka Yakni pada abad ke-16 dan masih dijalankan Dan masih dijalankan, masih dilestarikan hingga saat ini Paus merupakan satu jenis mamalia yang sangat dilindungi di negara Indonesia bahkan di dunia Namun masyarakat Lamalera memiliki budaya yakni budaya berburu paus Mengapa demikian? Karena perburuan paus di Desa Lamalera tidak dilakukan secara sembarang Namun memiliki banyak tahapan Sehingga masih dilestarikan sampai saat ini Perburuan paus di Desa Lamalera memiliki waktu dan bulan-bulan tertentu saja Yakni pada bulan Januari sampai bulan April Namun kenyataannya bisa dilakukan kapan saja setiap tahun Sebelum dilakukannya perburuan paus Masyarakat Lamalera biasanya melakukan berbagai macam ritual Ritual adat dan melakukan misalela Hal ini dilakukan karena kepercayaan mereka yang cukup tinggi akan tradisi Kepada para leluhur dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa Paus yang jenis sperma adalah salah satu paus yang diburu oleh masyarakat Lamalera Sedangkan paus biru dianggap sebagai nenek muyang mereka Maka dari itu mereka tidak memburu paus biru Sebelum dilakukannya perburuan paus Biasanya masyarakat Lamalera mendapatkan tanda-tanda tersendiri Seperti mulai munculnya tunas-tunas baru dari pohon kusambi Perburuan paus di desa Lamalera Mesti menggunakan alat-alat tradisional yang ramah akan lingkungan Alat-alat tersebut yakni peledang Yakni perahu kayu tanpa mesin yang digunakan pada saat perburuan paus Dan tempuling yaitu tombak Ada pun seseorang yang sangat berperan penting dalam perburuan paus Yaitu disebut sebagai Lamafa Menjadi seorang Lamafa tidaklah sukar Karena persyaratannya sangatlah sederhana Yaitu seorang laki-laki dewasa Yang berperilaku baik, sopan dan tak akan meribadat Biasanya seorang Lamafa jika keesokan harinya akan melakukan perburuan paus Pada malam harinya Dia tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya Itu merupakan salah satu pantangan yang sangat penting Yang harus dijalankan oleh seorang Lamafa Hal itu dilakukan karena masih adanya kepercayaan dari masyarakat Lamalera Bahwa jika dia melanggar pantangan tersebut Maka pada saat berburu Dia akan mendapatkan musibah yang tidak diinginkan Seperti kecelakaan patah tangan, patah kaki Ataupun sampai kehilangan nyawa Seorang Lamafa juga harus bisa membedakan Mana paus yang masih menyusui Dan mana paus yang masih bayi Serta paus yang sudah dewasa Paus yang mereka buru yaitu paus yang sudah dewasa Dan tidak menyusui Seorang Lamafa sangat mengintinggi aturan-aturan di laut Karena mereka percaya Jika dia melanggar aturan-aturan tersebut Maka akan terjadinya malah petaka yang tidak diinginkan Bukan hanya itu saja Namun seorang Lamafa juga harus memiliki keberanian saat berburu Karena berburu ikan paus itu tidaklah sangat mudah Karena bisa kehilangan nyawa Budaya berburu paus di desa Lamelara Dianggap masyarakat sekitar Merupakan salah satu anugerah dari Tuhan dan para leluhur Karena dengan adanya berburu paus Mereka dapat mempertahankan hidup Bahkan sampai menyekolahkan anak-anak mereka Masyarakat Lamelara juga percaya Bahwa paus yang mereka buru Tidaklah akan punah Hal itu diyakini Karena pada saat perburuan paus Mereka hanya menangkap paus Satu sampai dua ekor saja Dalam kepercayaan orang Lamelara Paus merupakan salah satu kiriman Atau kenato dari Tuhan Baik berikutnya saya akan menjelaskan sedikit Tentang rumusan masalah saya Yang yakni berdasarkan latar belakang di atas Maka saya akan melakukan penelitian Tentang nilai moralitas Yang terkandung dibalik budaya berburu paus Di desa Lamelara Kejamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Tujuan dari penelitian itu Yakni untuk mengetahui Nilai moral apa yang terkandung Dibalik budaya berburu paus Di desa Lamelara Kejamatan Wulandoni Saya akan menjelaskan sedikit Tentang konsep nilai Konsep nilai menurut Serjana Sokanto Nilai merupakan konsepsi abstrak Yang ada di diri manusia Hal ini dikarenakan Nilai dapat dianggap baik Dan tepat pula dianggap jelek Nilai yang baik selalu menjadi simbol kehidupan Yang bisa mendorong integritas sosial Sedangkan nilai buruk Akan memberikan dampak yang kurang diinginkan Dan disenangi dalam hal ini Seperti hal dampak yang terjadi pada konflik Kalau nilai sendiri menurut Robert MS Lawang Nilai adalah gambaran mengenai Suatu hal yang diinginkan Berharga, pantas, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial Setiap individu Yang mempunyai nilai tersebut Nilai inilah yang menjadi Cerminan serta pedoman Bagi tata tertib kehidupan bangsa Berarti Nilai merupakan Salah satu cerminan dari diri Diri seorang individu Terhadap Masyarakat Metode yang digunakan Dalam penelitian ini Menggunakan Filsafat epistemologi Dengan metode kualitatif Memiliki prosedur penelitian yang Menghasilkan data deskriptif Baik secara tulisan Maupun secara lisan Dari orang-orang yang melaksanakan tradisi Penelitian kualitatif Diartikan sebagai objek Yang dapat Memecahkan masalah Baik dari sudut pandang Teoritis maupun Praktis Demikian hasil Presentasi saya Tentang proposal yang saya buat Mohon maaf Jika memiliki banyak kekurangan Karena Mengingat proposal saya ini Belum lengkap Dan masih banyak kekurangan Terima kasih Terima kasih